Ini dia cara pemumpukan dalam budidaya cacing sutra untuk media lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Oke kembali lagi dengan saya di channelnya Abdul Santok. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada saya berharap semoga selalu sehat walafiat dan selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya di kesempatan sore kali ini. Ini yang kemarin saya update tuh ya. Ini nih kolam cacing sutra dengan teknik tanpa air mengalir. Artinya airnya tuh cuma menggenang. Oke. Dan insya Allah saya akan kasih teknik juga yang pernah saya coba. Saya akan melakukan proses pemumpukan. Kenapa? Karena pemumpukan untuk cacing sutra ini memang sangat penting sekali untuk menyemburkan si lumpurnya. Sehingga bisa mengundang sumber makanan untuk si cacing sutra. Oke. Dan insya Allah saya akan kasih tau bagaimana cara pemumpukannya. Tapi sebelumnya kita melakukan proses pemumpukan sebaiknya kolamnya itu kita keringkan dulu atau jemur di bawah terik matahari. Ya seperti ini contoh tuh. Ini sudah saya jemur seharian dan airnya sudah saya buang dulu. Biar nanti pada saat kita proses pemumpukan akan jauh lebih mudah. Nanti saya akan kasih prakteknya cara pemumpukan lumpur untuk bendaya cacing sutra. Ini cacing sutra umurnya sudah berumur 10 harian. Pemumpukan ini dilakukan pada hari ke 1 minggu atau hari ke 10 hari lah ya. Pas sekarang ini umurnya sudah 10 harian. Jadi saya akan melakukan pemumpukan. Kita akan langsung saja untuk kasih tau bagaimana cara pemumpukan untuk cacing sutra di media lumpur. Ini dia. Oke lor saya tadi lupa untuk kasih tau ya. Itu pupuk kandang yang kita manfaatkan kotoran ayam berdaging. Nah itu saya kasih satu karung. Oke kita akan langsung saja lah. Ini pupuknya lor. Pupuk kandang. Ini kotoran ayam ya. Pupuk kandang. Ayam berdaging. Mungkin dari kalian pasti ada yang bertanya ya. Emang itu cacing sutra tidak mati. Kalau si lumpurnya ini dikeringkan atau dijemur di bawah trik matahari seharian. Sebenarnya tidak akan mati ya. Cacing sutra masih bisa bertahan hidup. Walau lumpurnya seperti ini. Ini tidak kering-kering amat. Dikit lembab. Bahkan cacing sutra ini dia bisa bertahan hidup hingga tiga hari lor. Hingga tiga hari. Tanpa air. Seperti ini nih. Jadi cacing sutra itu hewan yang sangat luar biasa sekali. Oke semuanya saya akan langsung saja. Ini dia cara pemupukan dalam budidaya cacing sutra untuk media lumpur. Terima kasih. Paguan. Paguan. Gak. selamat menikmati 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 oke nanti akan saya update kembali 1 minggu setelah dikasih pemupukan kayak gini ya mudah-mudahan konten ini memberikan inspirasi memberikan manfaat buat sahabat-sahabat semua khususnya sahabat-sahabat Herdi Santo salam merah menggoda salam satu media wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati